Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengklaim sejumlah warga telah setuju direlokasi karena membeli tanah secara ilegal. Meski demikian Muldoko tidak menyebut detail berapa banyak yang siap direlokasi. Muldoko menyebut Satgas untuk Rempang saat ini menempuh pendekatan hukum dan non-hukum dalam menyelesaikan konflik Rempang. Meski demikian Muldoko mengakui adanya persoalan komunikasi dalam penyelesaian konflik di Rempang. Saya pikir masyarakat yang memang salah membeli atau tertipu dan seterusnya sebaiknya menyerahkan saja. Memang ada yang maksa dengan perlawanan. Bisa kita lihat kan perlawanan, ada yang mengurangkan masa dan seterusnya. Saya inggung untuk tidak perlu itu. Ini kepentingan yang lebih besar.